Terima kasih. Terima kasih. Khabar mukaddam yang berupa asyibul jumlah dan muktadam akhirnya yang berupa isimna kiroh. Ketika khabar berupa asyibul jumlah dan posisinya dikedepankan, sering didapati muktadam itu berupa isimna kiroh. Seperti alal maktabi kitabun. Di atas meja itu ada sebuah kitab. Alal maktabi ini syibul jumlah, khabar mukaddam, kitabun, muktadam akhir. Di masjid itu ada seorang laki-laki. Di masjid itu ada seorang laki-laki yang berupa asyibul jumlah, khabar mukaddam, kitabun, muktadam akhir. Amam albayti kitun, di depan rumah ada kitun, seekor kucing. Amam albayti syibul jumlah, khabar mukaddam, kitun, muktadam, muktadam akhir. Bisa berupa isimna kiroh. Sebelumnya kan kita sudah bahas definisi muktadam. Isim ma'rifat berharukan akhir rumah yang terletak di awal kalimat. Namun nanti di tingkat lanjutan kita akan dapati pembahasan muktadam itu bisa naki-roh. Tentunya dengan beberapa syarat. Di antaranya syaratnya seperti ini. Jika khabarnya itu berupa asyibul jumlah dan posisinya dikedepankan. Maka nanti muktadamnya naki-roh. Maka nanti muktadamnya bisa naki-roh. Dan alasan lainnya bisa kita dapati di buku-buku nakutikat lanjutan. Dan di sini ada catatan ya. Pengetahuan tentang khabar mukaddam syibul jumlah dan muktadam ma'rifat imna kiroh. Ini sangat berguna untuk bekal memulai sebuah cerita. Jadi kalau kita ingin bikin sebuah cerita, bisa kita mulai dengan susunan seperti ini. Misalnya kita ingin menceritakan tentang seseorang yang sedang berada di kamar. Kita katakan fil gurfati misalnya ada roh julun. Fil gurfati waladun. Kita mulai seperti itu. Kemudian nanti kita sambung misalnya alroh julu. Misalnya alroh julu. Wasimun. Ganteng. Atau alwaladu. Misalnya alwaladu. Saminun. Misalnya gemuk. Seperti itu. Untuk memulai cerita. Di sini dikasih contoh. Fil masjidirojulun. Di dalam masjid itu ada seorang laki-laki. Arroh julu pawilun. Laki-laki itu jangkung. Ya. Yaqra'ur rajulu aljamilul qur'ana amal minbari. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat selanjutnya. Yaqra'ur rajulul jamilu. Yaqra'ur rajulul pawilu. Ya disini. Kalau yang lama ini belum diubah ya. Apawilu masinya. Yaqra'ur rajulul pawilu alqur'ana amal minbari. Ya. Laki-laki yang. Jangkung itu. Sedang membaca Al-Quran di depan mimbar. Ya. Ya demikian ya. Pembahasan tentang. Habar muqaddam. Sibul jumlah dan muqtaddam makhluk. Yang isi minahki roh. Sekali lagi ini. Pentingnya dipahami. Untuk kita bekal memulai sebuah. Cerita. Nah. Antum kerjakan disini. Latihannya. Dan juga latihan pemantapannya. Ya. Supaya kita semakin faham dengan apa yang disampaikan. Ya. Bagi antum yang mengajarkan buku ini. Antum nanti bisa. Ya. Bikin-bikin. Cerita pendek yang. Ya. Polanya sama. Ya. Jadi latihan seperti itu saja. Meniru pola-pola yang ada. Tentunya dengan mofrodat yang. Berbeda. Seperti misalnya. Polanya. Pola dasarnya. Alal maktabi kitabun. Di atas meja ada sebuah kitab. Alal maktabinya bisa kita ganti-ganti. Antum bisa. Perintahkan murid antum. Coba ganti al-maktabi dengan apapun. Dengan apapun. Ya. Harus beda. Misalnya muridnya. Masing-masing harus beda. Misalnya. Alal hapi batik kitabun. Alal kursi kitabun. Dan seterusnya. Setelah itu. Sekarang coba ganti kitabunnya. Ya. Misalnya alal maktabi kitabun. Ganti kitabunnya. Misalnya alal maktabi kubun. Alal maktabi jawadun. Dan sebagainya. Ya. Seperti itu cara melatihnya. Jadi. Kita jadi nanti terbiasa. Menyusun kalimat. Dan juga. Kita semakin banyak. Kosa kata. Ya. Atau kalau di dalam. Di kelas itu. Bisa dibuat permainan. Kalau misalnya. Nanti ada yang gak bisa. Masih mau peradat yang baru. Ya. Misalnya dihukum dengan berdiri. Seperti itu. Ya. Barangkali ini ya. Pembahasan kita. Bagian keempat dari buku ini. InsyaAllah. Setelah ini kita akan lanjut. Bagian kelima. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala adihi wa'al-bahtihi wa ma'u'adah. Amma ba'du. Akhwani wa'akhwati zillah. Rahimani wa rahimakumullah. Selama kita akan lanjutkan kembali. Pelajaran bahasa Arab kita dari buku. Belajar menghasilkan kalimat. Dan cerita pendeksi dan hal-hal dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke bagian kelima dari buku ini. Dan kita akan bahas dan pertama. Tentang isim mabdi dan isim. Mu'arab. Apa itu isim mabdi. Dan apa itu isim. Mu'arab. Saat dimasukkan ke dalam kalimat. Isim ada yang hal-hal akhirnya itu tetap. Dan ada yang bisa berubah-ubah. Sesuai dengan posisinya atau kedudukannya dalam kalimat. Jadi nanti dalam bahasa Arab itu ada isim yang. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Itu nanti hal-hal akhirnya ada yang tetap. Misalnya. Zalika itu. Ketika dimasukkan ke dalam kalimat. Dia akan berubah menjadi zaliku. Dia akan berubah menjadi zaliki. Tetap zalika. Tapi ada juga isimnya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat itu. Nanti hal-hal akhirnya bisa berubah-ubah. Sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam kalimat. Misalnya. Muhammadun. Bisa menjadi Muhammadan. Bisa menjadi Muhammadin. Misalnya Muhammadun. Kalau dia mempada. Qawbar, Qa'il. Kalau Muhammadan. Misalnya dia sebagai makul di Muhammadin. Dan sebagai masub di Harfil Jalatau. Mubah Gilai. Nah isim yang berharokat akhirnya tetap ini. Dimanapun posisinya dalam kalimat. Dina amatkan isim. Halismul Mabdium. Sedangkan isimnya. Harokat akhirnya bisa berubah. Sesuai dengan posisinya. Atau kedudukannya dalam kalimat. Dina amatkan isimnya. Mu'orok. Halismul Mabdium. Atau bisa berhentikan. Isi alafat. Zaidan dan Zalika. Pada. Ja'al Zaidun. Warahmat itu. Zaidan. Terjadi perubahan di situ. Perubahan harokat akhirnya Zaidan. Sedangkan Zalika tetap Zalika. Ja'al Zalika. Warahmat itu Zalika. Salam Tuala Zalika. Tetap. Maka pada kalimat di atas. Selamat Zaidan. Ini termasuk. Kedalam kalimat isimnya. Mu'orok. Sedangkan Zalika. Termasuk ke dalam kalimat isimnya. Mabdium. Nah ini isimnya. Mabdium. Mabdium. Yang terakhir. Halismul Mabdium. Jumlahnya tersinggah. Kedalam isim Mabdium. Jumlahnya tidak tersinggah. Kedua. Untuk bisa membedakan isim Mabdium dan isim Mabdium. Harus dihafalkan terlebih dahulu. Semua isim yang Mabdium. Jadi kita pegang yang Mabdium. Katakan yang Mabdium itu bisa dihafalk. Maka kita pegang. Karena jumlahnya dia. Terhingga bisa dihafalk. Maka terakhir isim Mabdium. Bisa kita katakan dia Mabdium. Dan diantara isim Mabdium yang populer. Itu adalah isim Mabdium. Yang kata itu isim. Dan isim Mabdium kata ganti. Insya Allah akan kita bahas secara lebih terperintis setelah ini. Kemudian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.